Pemirsa, bicara soal ojek daring atau online kini menjadi buah simak lakaman. Di satu sisi, ojek daring dibutuhkan warga untuk sarana transportasi. Namun di sisi lain, keberadaannya seringkali menimbulkan kemacetan di titik-titik tertentu. Kemacetan panjang akibat keberadaan ojek daring di depan stasiun Palmerah, Jakarta ini tidak hanya terjadi di jam pulang kantor, tapi hampir sepanjang hari. Tak hanya mengganggu akses perjalanan kaki, banyaknya pengemudi ojek daring yang berkumpul terkadang sampai memakan separuh jalan dan menimbulkan kemacetan panjang. Di sejumlah wilayah sebenarnya sudah tersedia fasilitas titik antarjemput penumpang ojek daring. Namun para pengemudi ojek daring tetap lebih memilih manggal di pinggir jalan dengan alasan agar lebih mudah dijangkau. Sebetulnya ada tindakan yang sifatnya lebih lunak, yaitu tindakan-tindakan preventif. Di situ sudah ada paneling memberikan berkuar-kuar untuk menyampaikan tidak boleh parkir di jalan, tidak boleh parkir silakan masuk ke dalam area perparkiran atau tidak boleh menurunkan penumpang dan seterusnya. Itu sudah disampaikan berulang-ulang kali pada titik misalnya stasiun, Palmerah, di Cawang, semua itu disampaikan. Nah, tetapi memang pelanggaran lalu lintas itu tidak seperti tindak pidana umum. Artinya setiap kita himbau itu langsung ada tindakan real. Nah, bagi pengguna atau pengguna ojol ataupun pengendara ojol itu memang kita mengingatkan berulang-ulang kali sampai kita melakukan tindakan yang terakhir namanya tindakan represif, yaitu penegakan hukum dengan hilang. Kedepan, Polda Metro Jaya akan lebih tegas menertibkan ojek daring agar tidak parkir dan menunggu penumpang di trotoar atau bahu jalan. Gak apa-apa sih, Mbak, asalkan ada tempat parkirnya saja begitu. Disediain gitu, pangkelan-pangkelan gitu. Di pinggir jalan kan gimana juga, Mbak, kalau gak bisa pangkel kan. Anak-anak ojek online sih pengennya ya dikasih tempat lah yang layak buat biar gak macet gitu aja. Tak hanya kepada para pengguna ojek daring, sosialisasi titik antarjemput juga harus berlaku bagi penumpangnya. Karena tak semua penumpang ojek daring mau naik atau turun dari titik penjemputan. Oh gak apa-apa, gak rugi. Kayak yaudah, gak apa-apa. Bagus sih kalau misalnya ditertibkan karena biar gak macet juga, terus biar gak ganggu orang yang jalan kaki juga, terus jadinya mobil-mobil semua lebih lancar gitu. Oh aku rela kok nunggu di tempat yang setidaknya layak untuk menunggu, gak bikin macet jalan gitu. Tim Penemputan Aijus melaporkan.